Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tentang apakah itu? Di tema 3, subtema 1, subtema 1, kita akan belajar tentang Pancasila Pancasila kita adalah Pancasila Dasar negara kita adalah Pancasila Dan lihat di sini, kita bisa menemukan simbol Pancasila Dan setiap statement di Pancasila disimbolkan oleh simbol Jadi setiap sila di Pancasila disimbolkan dengan lambang-lambang berikut ini Dan hari ini kita akan belajar tentang statement Pancasila dan simbol Pancasila For the first statement Pancasila Please read Pancasila And read it after me Baca teks Pancasila berikut setelah mesfitri Oke, tirukan bersama-sama ya teman-teman Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Oke, everybody That's the statement of Pancasila Yaitu tadi sila-sila dalam Pancasila Sudah hafal semuanya ya Ya, dari TK sudah hafal insyaAllah Nanti silahkan yang belum hafal Bisa dibaca ulang dan dihafalkan Ya, sebagai warga Indonesia Kita harus bisa hafal 5 sila Pancasila Ya, kalau biasanya kita di tematik citizenship diingliskan Ya, tapi dalam Pancasila ini tidak boleh diingliskan Jadi, tetap dalam bahasa Indonesia Ya, disebut ketuhanan yang maha esa Kemanusia yang adil negara, persatuan Indonesia dan sebagainya Itu tidak boleh diingliskan Karena ini merupakan Our national principle Dasar negara kita Ya, setelah mempelajari Statement-statement dalam Pancasila The statement of Pancasila Sila-sila dalam Pancasila Kita akan mempelajari lebih lanjut Simbol-simbol dari Pancasila Oke The symbol of Pancasila Oke, the first The first statement Yaitu ketuhanan yang maha esa Symbolize by star Ya, bintang Seperti ini ya, star Ya, yellow star With the black background Oke Bintang berwarna kuning dengan background berwarna hitam Itu pada sila pertama ketuhanan yang maha esa Ya, diingat-ingat ya teman-teman Sila pertama dilambangkan dengan lambang star Ya, oke Symbolize by star And then The second statement Ya Sila kedua yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab Oke The second statement Symbolize by chain Ya The gold chain Ya Rantai emas Di sini Rantai emas Melambangkan Sila kedua Yaitu Kemanusiaan Yang adil dan beradab Oke Next The third statement Ya Yang ketiga Sila yang ketiga Persatuan Indonesia Ya What picture is it? Ya Tree This is Banyan tree In English Banyan tree Artinya Pohon beringin Ya Pohon beringin ini Simbolize The third statement Menyimpulkan Menyimpulkan Simbol dari Sila ketiga Yaitu Persatuan Indonesia Kemudian Simbol yang keempat Sila yang keempat The fourth statement Is The head Of Bull Ya Bull head Ya Kepala banteng Melambangkan Sila keempat Yang bunyinya Kerakyatan Yang dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan Next Okay Statement Five Statement Sila kelima Simbolize By Rice and Cotton Padi dan Kapas Ya Melambangkan Dari Lambang Merupakan Lambang Simbol dari Sila kelima Yaitu Keadian Sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia Ya Itu tadi Lambang-lambang Simbol-simbol Dalam Sila-sila Pancasila Ya Silahkan Dihafalkan Urutannya Simbolnya Apa saja Kemudian Pancasilanya Sila 1 Sampai 5 Silahkan Dihafalkan Kemudian Nanti Mengerjakan Worksheet Ya Lembar kerja yang kemarin Sudah dibagikan Ini Ya Order And write down The words below To be the correct Pancasila Statements Susun Dan tulislah Kata-kata Di bawah ini Menjadi Sila Pancasila Yang benar Ya Ini kan acak Ya teman-teman Ada gambar Ada yang Kisah Ketuhanan Maha Silahkan Disusun Menjadi kalimat Yang benar Yang merupakan Sila-sila Pancasila Ini Yang nombor 2 juga Adil Kemanusiaan Yang beradab Dan Susunan yang benar Gimana ya Kalau sudah hafal Insyaallah Mudah mengerjakannya Tinggal Ditulis Di titik-titik Ini diisikan Susunan Sila Pancasila Yang benar Kemudian Setelah Selesai Lanjut Ke Symbols Pancasila Nih Di bawah Kalian Di bawah Lembaran ini Kalian akan Mendapatkan Gambar-gambar Dari simbolnya Silahkan Dikunting Cut The simbol Cut The picture And then Paste It Tempelkan In the correct statement Ya For example Number 1 Ketuhanan Yang Maha Esa What is the symbol? You can Look at Looking at Look at Here This picture And then Choose one The correct answer The correct picture Cut It Kunting And then Pass it Pass it To The first Statement Ya Kira-kira apa? Ya Miss Whitney tidak akan menyebutkan apa Karena tadi sudah Miss Whitney sampaikan ya Simbolnya apa saja Ini melambangkan apa Simbol dari sila keberapa Seperti itu ya Teman-teman Oke Bisa ya semuanya? Oke Setelah nanti dikerjakan Silahkan di foto Ya Take a picture And send it to Our portal Ya Foto dan dikirimkan ke portal kita Seperti Tutorial yang sudah Miss Whitney Sampaikan kemarin Cara mengirim ke portal Oke Oke Teman-teman That's all for today Oke Tetap semangat untuk belajar di rumah ya Jangan lupa Belajar dan menerjakan tugas-tugasnya Dan jangan lupa untuk selalu Makan teratur Makan makanan yang berkisi Rajin berolahraga Dan tetap ceria Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Goodbye Bye Bye